Bakal calon Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim dan Pozibahar yang didukung oleh beberapa partai pendukung melakukan pendaftaran pada hari terakhir pada tanggal 28 Juli 2015 di KPU Sumbar. Rombongan calon Gubernur dan Wakil Gubernur diiringi dengan gendang tasa dan pendukung lainnya yang datang beramai-ramai ke KPU Sumatera Barat. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di hadapan Ketua KPU Sumbar, Kapolda Sumbar, dan Panitia lainnya menyampaikan beberapa faktor yang menjadi tujuan utama diantaranya pembangunan, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Di samping itu ia juga menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan nantinya akan mendapatkan sumber daya yang berkualitas. Di dalam kemiskinan, di dalam ketelantaran, di dalam ketertinggalan, di dalam kebodohan, salah satu saranya penghukum dalam rangka mengingkatkan ekonomi masyarakat, perlu di pembangunan infrastruktur, infrastruktur dasar, jalan, jembatan. oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, oleh pemuda, oleh barisan olahraga, motor, dan dari ibu-ibu Menjelis Taklim, ibu-ibu Aisyah, dari organisasi Bunda Kanduang, dari semua lapisan, semua partai. Sementara itu Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, mengatakan bahwa untuk sumber pelaksanaan pilkada serta ini sudah siap sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Namun dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, banyak para calon kepala daerah yang mundur. Sejauh ini tidak ada masalah, jadi kita menyimpulkan 9 Desember, ya kita siap melaksanakan. Tidak ada kendalaan, dukungan finansial, organisasi kita, tidak ada persoalan, peserta tidak ada persoalan. Yang regulasi yang ada, proses perbaikan terhadap regulasi yang mendadak-mendadak pusat AMK. Ini kan juga sedikit terganggu proses di KPU, keseluruhan di daerah terhadap persiapan pencalon. Tapi secara keseluruhan, Alhamdulillah sampai sejauh ini. Mengenai calon pelaksanaan Cagup dan Cawagup Sumbar, Ketua KPU Sumbar mengatakan, pada pendaftaran terakhir pasangan Muslim Kasim dan Pozibahar yang datang beramai-ramai dan didukung oleh beberapa partai yang telah memenuhi administrasi. Tim Liputan, Sumbar TV